PSS Semarang resmi berpisah dengan penjaga gawang Saiful Samsyuddin, kedua belah pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama di sisa Liga 1 musim ini. Saiful diumumkan tidak berseragam lagi dengan PSS Semarang pada Jumat 24 November. Dengan dilepasnya Saiful, maka PSS masih menyisakan tiga penjaga gawang, yakni Adi Satrio, Rizky Darmawan, dan Hussein Akbar. Kabar ini tentunya semakin menguatkan bila PSS Semarang memang bakal mengganti Saiful dengan sosok keeper Timnas U17 Indonesia, Ikram Al-Ghivari. Sebelumnya, CEO PSS Semarang, Iyo Sukawi, memberi bocoran bila PSS sudah mengamankan tanda tangan pemain Timnas U17 Indonesia, yang berlagak di ajang Piala Dunia U17. Menurut kabar yang beredar, pemain yang dimaksud Iyo-Iyo ialah Ikram Al-Ghivari. Pemain berusia 17 tahun itu hanya mempunyai kontrak satu musim bersama Semen Padang sejak 3 November 2022. PSS bisa dengan mudah mendapatkan Ikram karena Semen Padang juga terbuka untuk melepasnya. Selain Ikram, PSS Semarang juga dikabarkan merekrut satu lagi pemain Timnas U17 Indonesia, yakni Habil Akbar. Habil Akbar kini masih menjadi bagian PPLP Jawa Tengah. Pemain berposisi back kiri itu diprediksi menjadi sosok yang akan didatangkan PSS Semarang. Belum lama ini, Habil Akbar kepergok mengikuti akun Instagram PSS dan PSS Akademi. Sejauh ini, PSS Semarang sudah mendapatkan dua pemain di pursa transfer tengah musim kali ini, yakni Barnabas Sobor dan Evan Dimas Darmono. Barnabas Sobor didatangkan dari Klub Liga 2 Kalteng Putra setelah menjalani serangkaian trial. Sedangkan Evan Dimas didatangkan dengan status pinjaman dari Arema FC. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!